Halo guys welcome back on mahwatch youtube channel still with me Tio nah kali ini gue akan bahas G-Shock kok warnanya gitu sih iya warnanya gini tapi ini bukan baby G ini G-Shock ya nah ini lebih tepatnya masuk ke seri G-Squad ya G-Squad apaan sih nah G-Squad tuh merupakan jenis G-Shock yang menampilkan desain yang sporty dan terdapat fitur yang dapat memudahkan dan menunjang kegiatan berolahraga nah kalau ini modelnya masih di step tracker ya dia belum ada heart rate tapi dia lebih lebih ke step tracker nah yang gue bahas ini adalah G-Squad seri JMD yang sebelumnya akan ada GBD ya JM tapi yang ini JMDB 800 SU nah rilis di wilayah Asia kurang lebih September tahun lalu ya dan dia ngeluarin tiga warna pastel ya atau mungkin kalau gue bilang warnanya dusty ya ini ada green dusty ada dada dusty pink sama grey oke nah bedanya sama yang GBD apa sih nah langsung aja gue bahas ya kenapa kok yang ini mirip GBD nah kalau sebetulnya overall sama cuman yang membedakan GMD ini adalah versi mininya jadi dia lebih kecil nah jadi versi GMDB ini sebetulnya diperuntukin buat kaum hawa atau AWW tapi yang nggak suka atau kurang berminat dengan BBG karena BBG kan terkesannya kadang karena ada nama BBG terkesannya terlalu girly terlalu teenager nah kadang nggak semua cewek banyak yang suka seperti itu akhirnya didesain lah si GMD ini diameternya lebih kecil dari seri G-Shock regulernya tapi lebih besar juga dari BBG dan marker yang disini bukan BBG tapi tetap G-Shock nah kalau GMD ini spesialnya apa aja sih oke gue bahas dari diameter dulu ya nah diameternya ini kurang lebih ada di 45,2 mm good dong enggak karena dia modelnya cangkangnya seperti ini bezelnya nah untuk lak-tulaknya ini kurang lebih di 50,7 mm nah untuk ketebalannya ketebalannya sendiri dia ada di 15,5 mm dan glasnya sendiri terbuat dari mineral kristal water resistnya kurang lebih water pressure nya dia di 200 meter untuk fiturnya sendiri dia terdapat 3 axis acceleration step tracker sama bluetooth support ya jadi ini kalau kalian mau lihat fitur sama aplikasinya lebih lengkap di layar yang lebih jelas kalian bisa install aplikasi g-shock connected nah nanti tinggal di pairing aja via bluetooth nah nanti untuk setting setting segala macem juga bisa langsung otomatis akan ngikutin waktu yang di HP nya kayak gitu Nah untuk fitur standarnya apa aja sih fitur standarnya disini juga ada stopwatch ya sama record atau recalling disini terus ada timer sama daytime sama alarm Nah balik lagi ke menu utama Nah so far sih buat kalian yang suka model digital tapi agak modern dikit which is bisa di setting ke bluetooth untuk di setting sama smartphone kalian ini adalah pilihan yang oke sih walaupun tadi gua bilang ini buat diperuntukin untuk kaum hawa tapi bukan berarti kaum adam nggak bisa pakai ya atau cowok nggak bisa pakai ya kalian tetap bisa pakai sih dan ini cocok banget buat pergelangan kalian yang kecil misalkan kayak gua nih pergelangan cuma 14,4 cm lingkarnya terus kalau pakai g-shock kan gede nah pakai gmd ini lebih pas nah kalau soal warna sih selera ya biasanya sih buat cowok paling pas sih dua ini ya dusty green atau mungkin grey kebanyakan sih yang grey nah untuk lampunya sendiri dia juga udah menggunakan LED jadi jadi lebih terang nah karena dia ini untuk olahraga jadi resinnya disini pas banget ya resinnya disini itu pas banget dia nggak terlalu lembut tapi nggak terlalu kaku juga kayak resin-resin yang udah muncul sebelumnya dan ini modelnya kayak bener-bener spotwatch banget yang di jaman sekarang ya gunain strap ini dan dia juga tetap nyaman sih kalau digunain bener-bener solid tapi nyaman dan ringan banget buat harga kalau kalian mau adopsi si gmd-b800su ini kalian sebetulnya nggak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam sih bahkan kalau di jamtangan.com atau di aplikasi kita jam tangan ini kalian cukup ngeluarin 998.000 jadi cuman sejuta tapi kurang dikit nggak nyampe sejuta sih ya nggak nyampe sejuta kalian udah bisa dapetin g-shock gmd ini so buat kalian yang suka model-model sporty terus bisa dikoneksi bluetooth supaya kalian bisa suka utak-utiknya antara aplikasi g-shock connected sama jamnya dengan diameter yang nggak terlalu gede aku rasa ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian ya oh iya sebelum video ini gua close di video kali ini nah hahaha jeng 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 salah satu dari ini bakal gua kasih giveaway buat kalian nah ini adalah gmd-b800su8dr ini adalah sku gmd-800 yang bakal gua kasih giveaway buat kalian nah ada syaratnya nggak giveaway-nya oke syarat giveaway-nya gampang kalian cukup jawab pertanyaan ini termasuk dalam family apakah g-shock gmd ini ya tadi kan udah bilang termasuk dalam seri atau family apakah g-shock ini terus dirilisnya kurang lebih bulan apa dan tahun berapa udah gampang kan kalau kalian nyimak kalian pasti tau deh gampang nah jawaban gua tunggu sampai kurang lebih 2 desember nah pengumumannya paling lambat nanti kurang lebih gua usahain min watch usahain di 3 desember udah ada nama pengumumannya oh iya jawaban bisa ditulis di kolom komen jangan lupa sertain id ig kalian atau id instagram kalian karena nanti yang ditunjuk sebagai yang dipilih sebagai pemenang giveaway ini akan dihubungi sama min watch melalui DM juga oh iya untuk pencantuman nama id ig nya nggak usah pakai app ya jadi langsung aja nggak usah pakai app oke so kalian jangan lupa subscribe buat kalian yang baru tahu channel ini kalian jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya buat yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya karena supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita mungkin ada review mungkin ada video-video terbaru oke i think that's all folks for this video and see you on the next video bye bye